Imajinasi, sebuah kata kunci yang diucapkan oleh SpongeBob untuk menggambarkan sebuah keadaan di mana dia tidak lagi terbatas oleh apapun, episode Idiot Box benar-benar membuat kami berpikir tentang makna dari sebuah kata imajinasi. Kita hanya memerlukan sebuah kotak untuk membuat segalanya tampak begitu menyenangkan dan menarik. SpongeBob dan Patrick tampak begitu mudah mewujudkannya, memakai kata ajaib ini, namun tidak bagi Squidward. Squidward tampak begitu kesulitan memakai imajinasinya untuk mendapatkan semua kebahagiaan yang dia perlukan. Sementara SpongeBob bisa mengimajinasikan perang robot bajak laut, Squidward hanya mampu menutup mata dan tak mendapatkan kebahagiaan apapun. Episode ini benar-benar menarik. Untuk kita bawa dalam perenungan yang mendalam tentang kebahagiaan dan imajinasi, Immanuel Kant merupakan seorang filsuf Jerman yang menjadi salah satu intelektual utama abad pencerahan yang cukup dikenal namanya, Kant menyumbangkan banyak sekali ide-ide besar yang sangat berguna untuk perkembangan intelektual hingga saat ini. Salah satu pemikiran Kant yang cukup menarik adalah tentang kebahagiaan dan imajinasi. Pemikiran-pemikiran Kant tentang kebahagiaan dan imajinasi telah membuka pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang esensi kehidupan yang berkelindan dengan segala ketidakpastian dan kompleksitasnya. Kebahagiaan yang mencapai puncaknya melalui imajinasi adalah suatu tarian yang dilakukan oleh jiwa. Di mana pikiran dan hati bersatu dalam harmoni yang mempesona. Kehidupan ini terkadang tampak begitu sulit yang membuat kita seringkali terjebak dalam obsesi akan keberhasilan material dan pencapaian dunia luar. Kant menawarkan kita sebuah jalan keluar yang mengarah pada kebahagiaan sejati. Dia mengajak kita untuk menjelajahi wilayah imajinasi yang tak terbatas, untuk membiarkan kreativitas kita berdansa dengan realitas dan membentuk keindahan yang tak terhingga. Imajinasi adalah pelukis tak terlihat dari alam semesta batin kita. Dalam perjalanannya yang mempesona, kita dapat melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh akal budi kita dan menyentuh keberadaan yang lebih dalam. Ketika imajinasi membentuk dunia dalam pikiran kita, kebahagiaan pun bermekaran. Seperti bunga yang memancarkan keindahan dan harumnya, tak ayal jika kita terkadang tampak begitu bahagia hanya karena mengimajinasikan sesuatu meskipun mungkin apa yang kita bayangkan masih tampak begitu jauh untuk kita raih. Namun perlu kita ingat pula, janganlah kita terjebak dalam imajinasi semata, karena dalam kehidupan nyata terletak keseimbangan yang penting. Imajinasi yang terlalu melayang-layang tanpa pijakan pada realitas dapat menuntun kita ke jalan yang tidak sehat. Oleh karena itu, tetaplah menyelami keindahan imajinasi, tetapi juga tetap menjaga jejak kaki di dunia yang nyata, supaya kita tidak berakhir seperti Squidward, yang tampak berhasil masuk ke dalam dunia imajinasinya untuk mencapai kebahagiaan tertentu. Tetapi pada kenyataannya malah berakhir di pembuangan sampah, Kant mengajarkan kita untuk melihat kebahagiaan bukan hanya sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai perjalanan yang dipenuhi dengan cahaya imajinasi. Dengan menghargai keindahan dan kekuatan imajinasi, kita dapat menemukan penggalian yang mendalam dalam diri kita sendiri. Keberanian untuk menjalani tarian imajinasi membawa kita pada kebahagiaan yang tak ternilai dan memperkaya kehidupan kita dengan keindahan yang mengalir dari ruang jiwa yang tersembunyi, jadi sebenarnya tidak ada salahnya dengan berimajinasi. Ini akan menjadi tampak begitu menyusahkan apabila kita hanya berimajinasi. Salam positif.